Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya dimanapun berada semoga sehat selalu masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala lagi bersama kami nih di ngobrol ngobrol seputar horror biasa ada Mas Ayong yang akan menemani kita berlebihnya di 30 menit ke depan silahkan terima kasih bahkan atas tadi pembukaannya ya saya cuma mau nambahkan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ngopor ngoporin yang horor-horor dalam bentuk apapun adalah comment ada juga yang sudah memberikan supertank semoga kebaikan teman-teman semua dikembalikan lagi oleh Gusti Allah dalam suatu yang lebih baik lagi ya Bang ya Oke langsung ke cerita aja bang ya kasih tapan ya ini ada sebuah cerita-cerita ini dari Master man Master man kalau sekarang Pak ya manggilnya Pak karena ngalamin peristua ini lagi beliau itu masih baru punya anak satu sekitar umuran 29 tahun kalau sekarang udah 46 lebih Pak Tarman lah jadi begini Mas jadi Pak Tarman aja ya saya itu dari semenjak SMP itu sudah ya karena saya bukan orang punya bukan pula Bapak saya punya warisan dari mendiang nenek kakeknya itu ya enggak punya warisan yang neko-neko yang enggak banyak begitu ya hanya rumah paling ya tanah sepetak kami pun enggak bukan tipe kalau orang yang gampang jual-jual artinya saya itu rumah angsa saya rumah angsa enggak kayak anak-anak yang lain terus pengen sekolah yang tinggi pengen jadi ABCD yang pasti saya pengen waktu itu walaupun saya masih SMP pun saya pengen buru-buru kelar sekolah selesai sekolah terus saya pengen ikut bantu Bapak waktu itu Bapak kerja sebagai tukang saya juga pengen kayak Bapak jadi tukang pengen cari duit intinya saya pengen cari duit saya pengen bantuin Bapak yang udah sepuh dia udah penyakit di kapan napasnya di asma begitu nanti buat bantu Bapak buat adik-adik saya biarlah saya sekolahnya SMP yang penting adik-adik bisa sekolah lebih tinggi dari saya setidaknya mereka juga sekolah-sekolah lah sama kayak saya seperti itu akhirnya ya benar setelah lulus SMP saya ceritanya itu mboh pinter mboh rai ya tapi nilainya itu bagus terus ada rekomendasi buat di SMA ini sama saya nggak ngambil tetap meskipun guru apa namanya minta membucuk saya saya tetap nggak mau saya saya tetap ingin kerja dan itu pilihannya enggak saya sesali kemudian saya kerja di bangunan dan itu bukan satu yang baru dengan waktu singkat saya menguasai ilmu-ilmu bangunan begitu kan ya singkatnya ya cukup lama sih Mas katanya dari pengladin sampai ke tukang itu kan butuh pengakuan boleh ngaduknya sampai ini masang patuh patah itu patah sampai pasang cerumpul segala macem masang atap itu kan akhirnya saya di usiamu ya masih bisa dibilang itu remaja belia itu saya udah posisi udah tukang kalau badannya kayak gini dari seluruhnya gede tinggi lagi gitu Cuman sekarang kelihatan rata tua kan kelihatan mudahnya kayak apa ya saya kemudian menikah ya usia-usia muda menikah 25 tahun ya istri saya menerima saya padanya bukan orang yang pendidikannya tinggi lah pokoknya sama-sama orang kayak penginyongan orang-orang kita itu pun di mau sama ini man anaknya ini kesannya Bapak Mawon Bapak nudin ya saya mau yang penting perempuan kan seperti itu cantik yang masih penting cantik ya kalau bisa cantik saya menikah saya jalani kehidupan kayak gitu enggak pernah Mas sekalipun saya dalam hidup kalau perasaan takut perasaan jalan di tempat gelap ketika saya nukang terus tiba-tiba cuacanya nggak baik nggak bersahabat ada guntur ada macem-macem itu memang menakutkan menakutkan lagi bila hari jatuh kemis tapi nggak ada ada sinyal untuk gajian Iya itu menakutkan bahwa janya malam Jumat Jumat kemis-kemis sore dia semangat libur ya itu menakutkan banget tapi sekalipun saya enggak pernah menangi atau melihat sesuatu yang di film-film disitain sama orang sosok umum yang ataupun kunci kunti gendoro dan sebangsanya itu enggak pernah walaupun saya juga percaya itu ada paling banter ya mboklendem itu aja kalau rumah yang dibangun itu rumah katanya serem itu kadang-kadang nyamar seakan-akan itu pengladen saya yang dibawa atau taunya itu kan misalnya saya ditinggal lagi finishing hanya saya sama pengladen satu pengladen itu yang bantuinnya yang yang bantu-bantuin tukang asistennya tukang terus saya pikir waktu itu hampir sore hampir asar gitu ya hampir selesai pekerjaannya pokoknya tinggal satu jam lagi saya pikir si pengladen saya di bawah karena tadi ada yang lewat terus seakan-akan dia juga sama bawa ember adukan memang kan saya enggak negesin itu pasti Herul anu asisten saya pas saya masang di atas itu ada robang angin saya lihat di sana di jauh sana Herul itu datang pakai motor dari arah gang sana jauh itu baru saya lihat di bawah akhirnya kan loh Herul kan naik motor oh iya saya kan nyuruh beli rokok kurang rokoknya maksudnya yang dikasih sama majikan yang pulang rumah itu enggak nyampe sampai sore saya turunkan masa nyerin ke bawah itu enggak ada sama sekali orang belas sampai saya tanya-nyanyain sampai saya tanyain saya Rul Rul kamu baru pulang Rul ini tadi Rul belum nyampe rumah sampai berimin mas sampai gimana dong saya disuruh ya saya baru datang ini aja saya kencang-kencang biar biar cepat-cepat bantuin penyampaian lagi repot satu paling kadang-kadang iya iya itu paling bater kayak gitu Mas enggak pernah yang eh dilobang angin apa di apa jendelanya rumah orang sosok itu nggak pernah bahkan kadang saya kalau lagi ngelalu dulu lagi belum menikah jalan-jalan sampai kesoren sampai sandakala itu pengen dicatengin atau ketemu sosok mau siluman mau nggak yang penting cantik banget yang bodohnya begini-begini tapi bawahnya jangan ular bawahnya jangan ini tapi yang cantik pokoknya tetep aja nggak ketemu satu saat saya ngalamin kejadiannya entah ini horor atau enggak iya Mas ya itu sekitar umur saya 29 tahunan mau 30 lah saya ketimpa bukan musibah ya tapi saya itu diberi sakit karena mungkin kerja terlalu terlalu ekstra terlalu memporsir kemudian hampir mau sakit mau sebulan dan kemungkinan besar kalau sakitnya itu dilah hilang sini-sini kuning kayak gitu loh kayak terlalu keporsir makan nggak masuk kayak gitu kan dan saya hampir-hampir merasa masa iya sih aku pan mati masa aku mau meninggal sementara anak masih kecil istri nanti gimana gitu kan orang tua saya juga ikut saya itu bener-bener saya merasa di titik paling bawah waktu itu tapi dengan semangat istri juga nyemangatin terus ada orang yang support mengobatan alternatif itu katanya saya itu jalan meriangnya itu gara-gara membangun satu rumah yang terakhir itu itu ada semacam sumur atau apa yang saya nggak tahu sama sekali lah saya disuruh ngecor itu nutup ternyata itu sebuah sumur dan ternyata yang penghuni sumur itu kayak semacam nggak terima semacam nggak terima katanya orang yang pintar lagi untung-untung badan saya itu jeruhnya kuat katanya kalau enggak pas alam katanya seperti itu itu paling ya paling berat kamu itu ngeletak-ngeletak top ya saya antara percaya atau nggak percaya yang jelas saya kan orang dohir ya logic saya karena saya jarang istirahat itu aja tapi setelah itu rezeki saya yang tadinya saya orang-orang itu pada berebut lah katanya si pasangan saya bagus pasangan batanya jadi nukangnya bagus itu mulai banyak bersaing dan saya itu surut benar-benar surut lah susah banget ada yang bilang ya misduhanak ya ujiannya bocah ada yang bawaannya seperti itu kan ada yang kayak gitu ya bang ya saya nggak tahu mikirin yang penting saya berusaha satu ketika mungkin ada saudara yang yang melihat saya kayak gitu kasihan diajaklah saya ikut yuh bangunan apa man bangunan tapi ini gajiannya nggak gede hariannya soalnya ini perumahan kan beda-beda itu nah apa bawis mas yang penting saya ikut yang penting saya kerja nah itu saya berangkatlah dapat rekomendasi dari saudara saya jadi tukang bangunan itu sudah banyak yang jadi cuman itu yang deket-deket deket kali musimnya kemarau panas banget deket kali itu masih pasangan bata ditinggal lah sama tukang entah karena pembayarannya itu kurang tepat atau apa itu sekitar satu satu pinggang lebih lah segitu sedada orang dewasa saya lanjutin itu deket-deketnya tebu-tepu banyak banget tebu-tepulah itu tanemannya tebu tapi tebunya masih muda kelihatannya masih muda cuman kalau kena panas bau gulanya itu udah kecium ya sering ya pertama tebu kayak gitu itu saya akhirnya satu ketika saya ini mas itu kan nggak ada air belas ya jadi cuman ada bekasnya aliran kali tapi kecil itu kering itu kering sama sekali kering dan saya sebuah catatannya saya itu nggak pernah mancing saya nggak pernah mancing saya nggak tahu banyak macam ikan taunya ikan lauk ada ikan tongkol ikan apa ya yang yang buat lauk lah seperti itu bandeng dan lain-lain tapi saya nggak paham paling kayak anak sekarang ada cana ada macem-macem itu baru sekarang saya tahu dari anak saya nah saat itu apa wayahnya atau suasana itu bener-bener terik banget terik panas banget dan saya itu ya rada ngurutu juga temen-temen itu kan ada tiga tukang yang ngerjain itu ngurutunya begini udah pesan es dipesenin iya-iya tapi orangnya balik juga enggak itu sambil bawa makanan makanan juga nggak datang-datang udah kelewat lama lah ya jadi cuman air minum air putih yang digalon kopi juga habis sama ngerokok untuk masih ada rokok saya tuh lagi bener-bener posisi panas emosional lah kayak gitu daripada panas di dalam bangunan saya itu muter keliling bangunan di belah kirinya itu ada tebu-tebu sampingnya ada bekas tadi kali kecil itu ya saya disitu nongkrong ngumpet di tebuis kalau bisa ya tapi saya masih ada di tiga-tiga saya nggak mau motek tebu itu itu kan lumayan manis buat di krakot-krakot saya nggak mau saya padahal ada niat begitulah tapi saya urungkan kemudian saya nyender di patah-patah yang belum di plaster itu ngadep kararung sebelum sep ngadep ke arah tebuan tadi nah kaki saya membuka begini dan di atas di bawah kaki saya itu kali kecil itu loh kali kecil ya lebih tepatnya kayak parit lah bang kalen nah saking capeknya saya antara tidur dan terjaga ya silir-silir selanginya silir-silir saya disananya itu melihat entah itu di alam mana ada ada seorang yang cantik luar biasa cantik banget istri saya nggak ada papanya dikit ini saya nggak ada papanya loh mas ingarannya ini orangnya mau digambarnya cantik banget dia cantik banget tapi pakaian sopan loh kok ada ininya ya ada maksudnya kemban orang dulu tapi bukan yang ratu-ratu begitu enggak cuman dari tubuhnya senyumnya semuanya keindahan itu itu saya nggak pernah lihat di alam nyata itu ya takut tahunnya mengadam mimpi yaitu alam nyata sih ngertinya juga alam nyata dia itu ada di depan saya belakangnya itu tebu-tebu terus senyum ke arah saya terpesona yakin saya langsung ibu kok ayu temen terus tau-tau saya kaki saya agak basah cepat kayak gitu loh oh ya gitu aja langsung basah saya bilang gitu enggak mas bukan basah itu saya kakinya basah kayak gitu kan tau-taunya itu basah lumpur basah lumpur loh saya langsung lihat kaki kan begini loh kok basah lumpur umpur dari mana ini terus saya tadi mimpi ya berarti saya tadi ngeliat belas gitu loh agak-agak meskipun pas saya lihat di bawahnya itu tadi yakin nggak ada bas katanya bener-bener kali kering masa diantara selangkangan saya ini ya di bawah bahwa itu ada ikan saya dulu ngertinya itu ikan gabus lah dan gabus taunya gabus kalau sekarang itu ada tomon anacana ini anacana itu itu gabus kan gabus itu jadi posisinya ngelepar-ngelepar gitu loh plak 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 kayak gabus kekurangan air saya tadi semata-mata waktu sebelum saya duduk aja lah nggak ada halnya ada air babablas apalagi ada ikan itu ada ikan itu ada ikan satu dibawanya lumpur basah agak kering-kering gitu loh artinya kayak ikan itu gak bisa nah air ini kalau nggak diselamatkan pasti mati gitu loh disana kesana udah kering semua bahkan ada yang ada yang pecah-pecah saya ada merasa aneh juga kok ikan maksudnya ada yang ada hidup loh terus tanahnya kok disini agak basah sendiri sampai yang di kaki itu saya jilat begini aja itu memang lumpur itu ikan gabus saya paham karena saya orang kampung ya harus paham kan gabus ya tapi warnanya memang agak beda kalau cana seriata nih kan saya bilang kayak gitu kalau cana argus dan embu mas yang jelas warnanya itu memang ada rada belang-belang tapi cenderung putih semua itu rada putih aku bilang ini ikan meriang apa gimana ya warnanya putih ternyata enggak emang warnanya agak putih putih pelang-pelang kayak gitu saya kan kasihan saya ambil ambil ikan itu itu belepetan sama lumpurnya saya taruh di ember saya taruh di ember itu lu saya memang saya bawa masuk ke tempat ke bilik kamar yang saya garap saya bawa masuk ke situ saya lupa nggak dikasih air saya cuman akhirnya kan minum itu minum air putih nungguin yang beli nah sibuk juga nggak nyampe-nyampe saya minum separuh gelasnya saya tuangin di situ di ember itu artinya kan lumpurnya nggak bener-bener lepas dari ikan tersebut dan dan otomatis kan karena ikannya gede ya segelas ini mungkin itu masih banyak lumpur-lumpur yang nempel di tubuhnya di kepala di apa saya itu nanti niatnya mau tak kasih air yang banyak lupa terus itu lupa itu berarti dari beduk sampai akhirnya orang itu yang yang beli makanan datang saya makan segala macam lupa sampai tiduran sebentar terus naik lagi ke stager percayaan yang bagian atas sampai mau pulang lah bener-bener udah beres-beres pakaian karena itu nggak terlalu jauh paling jaraknya ya sekitar 10 kg dari dari kampung saya itu motor sudah bener-bener saya angkel drink ada suara kok saya ditinggal kayak gitu ada suara itu perempuan kok saya ditinggal saya tuh langsung nengokan ya kiri kanan memang itu istrinya mandor mandor itu atau pengembangnya lah istrinya vendornya mungkin itu biasanya bawa istri biasanya vendornya bawa istri tapi kan dia di sana suaranya itu di belakang di rumah itu kok saya ditinggal saya ngeliat kawan yang satu arah jalan pulang sama saya kan itu bonceng ya apa mas ngilang apa mas ya gitu kan dia penasaran kan kamu tadi denger suara apa enggak suara saya sampean mas suara saya bukan ada suara perempuan denger apa enggak ah sampean perempuan terus mau pulang pulang aja lagian mas mas nambah lagi apa itu bocah udah gede itu di di bercandain sama ini saya pengladin saya lah ya seting ya Allah iya ya saya itu kan ada ikan gabus di dalam ikan gabus di dalam ini saya mau bawa pulang lupa tapi lupa itu omongan ada suara kok saya jadi enggak kok saya ditinggal itu lupa enggak dipikirin saya langsung inget gabus oh iya gabus itu masih disana saya ambilkan saya lihat ya banyak pelepetan lumpur masih ah tanggung nanti ah mau ikan gabus kan kuat nyampe rumah juga nanti kasih air juga bakalan bersih bakalan sehat lagi tapi satu kalipun saya nggak ada berpikir nanti di goreng dimasak enggak ada belas anak saya masih kecil istri saya juga sama ikan kali air tawar itu nggak terlalu senangnya yang ikan laut gitu ya perjalanan pulang perjalanan pulang itu sekitar mungkin satu kilo lagi lah masuk ke desa saya baru saya nggak inget tadi suara yang cewek yang ngomong kok saya ditinggal apa tahu hubung-hubungin apa jangan-jangan ikan ini ya ikan ini saya yang bawa malah itu temen ditenteng begitu jangan sampai loncat ditutupin sama daun pisang kalau kalau malah loncat bisa tebal ditutupin daun pisang apa jangan-jangan gabus itu itu hubung-hubungin sama mimpi itu yang perempuan yang dimimpi itu ah saya malah jadi merinding sendiri itu ngelewatin kali gede bentak cemplungin tapi kayaknya berat banget janganlah kenapa mas kok berhenti di jembatan orang-orang mau mau nyurut rokok nyurut rokok kan ngelain rokok terus darah lagi nyampe rumah pas nyampe rumah saya biasa ya disambut sama istri terus sama anak itu masih kecil itu bapak itu bawa pulang orang-orang ngambung Pak masih banyak ini keringet-keringetnya terus iyalah bawa bawa apa bawa 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 ikan itu istri langsung sumberingah pasti ikannya enak karena ikan laut lah ya bawa lapor putih atau kakak apa-apa wis lah ya pas saya ngomong ikan ikan gabus itu mukanya jadi menyungut kaya lah ikan kaya gitu sungkanlah Pak ngomong seperti itu dia akhirnya itu kan sore sekitar jam setengah lima saya mandi saya makan nonton TV main sama anak-anak sama main sama anak bahkan sampai saya duduk di depan ngobrol sama tetangga pas mau marib saya baru keingat ya enggak sih bukan saya keingat tapi diingat ngobrol sama istri Pak kaya pak kena ikannya mau diapain mau digoreng apa mau diapain itu oh iya ya saya bawa ikan saya enggak mau goreng saya mau taruh nanti dibikin kolam bikin kolamnya dari patah atau hebel nanti mau tak gedein segede-gede nya soalnya warnanya bagus agak putih gitu kan eh nggak menghubunginya macam-macam itu adakan yang begini Mas ketika saya menuju ke area dapur sana dekat kamar mandi masih pakai embernya ember adukan saya buka tutup pisangnya itu itu pun rada deg-degannya jangan-jangan mati nih nggak dikasih air lama gitu kan saya buka ceng kagetnya saya luar biasa ketika kita melihat isi tadi ember tadi ternyata di dalamnya itu yang gak ada apa-apa sih Pak ada ini apa ada ikan gabus itu cuman yang bikin saya kaget aneh banget nggak ada lumpur sama sekali bersih bersih banget nggak ada lumpur sama sekali dan posisinya nggak ada airnya tapi kayak semacam ini ya ember ada adukan tadinya ada sia-sia adukan dan itu panaskan pada rontok rontok tuh ikan itu di atas itunya nggak ada air belas itu kok saya mau ngomong sama istri ya nyatanya istri nggak mau megang terus kalau misalnya kamu bersihin ikan bu harusnya kalau dibersihin juga udah ganti wadah nggak mungkin ditaruh disitu lagi kan dan ini ember-ember yang dibawa dari sana dan kotor ada lumpurnya kok bersihkannya satu pun itu kan banyak rontok-rontokannya nah tadi ya tugas adukan adukan itu nggak ada yang nempel belas aneh banget ikan itu mulus mulus banget loh bener-bener mulus banget saya sampai saya ambil pakai tangan begini ya saya roko itu rada ragu dibuntut atau dimanapun ikan ini nggak ada kotorannya belas nggak ada debu ataupun yang ikut saya mulai merasa aneh kan ini akhirnya Pak kok dipegang-pegang aja itu nang amis so katanya begitu amis padahal ini ikannya putih sih itu wik aku agak putih sih nggak tahu makannya lah kok lah sih orang-orang nanti yang nggak-nggak dibawa ke rumah ngapung ikan ya kan ya di gituin sama saya kan nah itu tak taruhin di bekasnya saya tinggalin orang tua dulu tapi kentong yang lama itu kentong tanah yang nggak dipakai itu saya isiin air sana kamu sini dulu ya masukin ke kentong itu saya kesel lupa 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 lah kalau saya pernah dapat ikan sampai tiga hari saya nggak enggak kalau saya itu pernah bawa ikan saya nggak enggak enggak kalau saya dapat ikan tapi ada sepanjang sepanjang tiga hari itu banyak hal yang saya pikir kejadian-kejadian yang salami itu di luar nalar gitu antara lain ya saya itu katanya kata Mas Tarman ya Pak Tarman saya jelas-jelas naik motor entah itu ketenggor setang motor sebelahnya atau apa setelah itu hitungannya itu sebenarnya kena kena sama kendaraan yang samping dan itu bukan kendaraan kecil yang banyak gede-gede banget kok bisa-bisanya gitu loh ya itu taksukuri lolos lolos dari maut motor seorang-orangnya itu utuh memang jatuh tapi kendaraan yang lain itu walaupun nggak mati yang nggak meninggal tapi parah itu parah itu deket-deket Cina kejadiannya Mas itu pertama itu Hai dan ketika 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 saya kecelakaan itu semacam saya itu entah itu bener atau enggak di bagian sini cengel lo ya bagian kan jaketannya berangkat kerja itu kayak ada yang megang gini loh yang kayak gitu enggak ada narik kayak ada yang narik yang tadi ada suara lengan eh gitu kayak perempuan kayak suara perempuan terus ya jadi orang-orang pada nolongin Mas orang-orang Bapak Bapak saya bengung saya nggak kenapa-napa bahkan harus oh cipas orang-orang dipasang ngomong kayak gitu kok sampai nggak lecet nggak apa-apa kemudian saat itu katanya motor itu ampe malik-malik begitu loh sama orang-orangnya tapi kendaraan saya sendiri nggak bareng sama ngeladen itu kejadian aneh terus saya ketemu lagi ada lagi di jalan bahwa Bapak itu lagi posisinya rubuh kayak kakek banget di perempatan perempatan jalan saya nggak ngomong-ngomong perempatan mana mungkin dekat sini lah ya jadi miris ya Mas kalau misalnya perempuan cantik pada jatuh itu pada buru-buru nolongin bapak-bapak tua pakai topi caping itu loh topi sawah tua banget rubuh kayak ketindian sepedanya sendiri ya Allah apa didiemin kepada nolongin saya sampai hebat mas saya nolongin nolongin saya itu ya kelihatannya kayak mendiang ini kakek saya ya modelnya kayak gitu saya langsung tandarin motor setelah melewatin lampu merah saya tulungin dia itu saya itu paling nggak kuat kalau ngeliat laki-laki nangis orang tua saya nggak kuat ditulungin nangis sampai nangis begitu waktu suun deh waktu suun panjangan sampai suun mungkin-mungkin panjangan untuk doa kayak satu Al-Quran itu dibawa semua katanya mas itu gimana mas panjang banget saya didoain begitu sama bapak-bapak itu terus dia itu kan minggir kami minggir berdua gitu itu hari kedua hari kedua saya setelah masukin si ikan itu dalam gendong nggak tahu saya hubung-hubungin bener apa nggak nggak enggak tahu Mas terus pas dia itu ngecek di pinggir dengan tiang saya jenengkan tiang saya kamu itu anak baik kami itu orang baik kamu orang baik sudah nolongin dua kali katanya nolongin dua kali apa Mbah kamu udah nolongin cucu saya nolongin cucu saya sekarang kamu nolongin saya cucunya ingin dia nolongin cucu yang mana saya nggak tahu ya wis kamu nggak tahu ya nggak apa-apa nanti dia juga tahu kamu sudah nolongin dua kali kih ini buat bekal kamu buat bekal kamu nanti ini perlu kamu perlu ini nah ya saya dikasih apa saya mbutan-mbutan nggak mau saya ikhlas Insya Allah ikhlas tapi yang saya lihat dia juga nggak mau ngasih duit nggak mau apa Cuma tangan doang genggam begini bisa karena dipaksa begini di plop-plop tanpa nih itu cuman apa saya pikir kayak serpihannya apa sih ya Mika Mika tipis itu loh yang 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 buat tok tok nasi jajan itu ya siapa ini apa Mbah tak ngonongono lu lu kaya sisi ke iwak tanya sisi ikan loh sisi ikan kecil sisi ikan saya bau begini ada amis ke sisi ikannya Mbah ini agama apa Mbah kok ini apa ini apa saya ngomong terus nggak ada orang malah Mas Mas jendung gili Mas ngedegih Mas jangan di jalan katanya dikelasur-kelasurin sama orang nah sih saya tadi ketemu Mas siapa ini bener-bener aneh itu dua hari nah hari ketiganya saya itu nggak nemuin apa-apa tapi malamnya saya ngimpi saya mimpi disana-sananya itu ada kakak-kakak itu sama perempuan yang pertama saya mimpi di dekatnya bangunan itu mbah mbah mong mimpinya lupa ya nggak kayak di soakan-akan itu di alam yang asli mbah lu njenengan teriki njenengan disini iya niki lu mbak mangilnya mbak mbah njenengan niki ini kakek saya katanya ini kakek saya ini kakek saya oh oh tepangkan pun tepang kalian sudah kenalkan kalian sudah kenal iya itu disitu saya malu banget malu banget sama mbah mbah itu malunya saya tuh rada-ada bernapsu pertama mimpi itu loh ya sama si perempuan tadi rada isin lah ya lumrah lumrah dijawab lah lumrah om namanya laki-laki yang ngeliat perempuan begitu lumrah disyukuri aja keluarga dijaga baik-baik saya berterima kasih pernah ditolongin sama kamu ya nok ya tapi nanti tolong ya di nanti kamu jalan ngidul kamu nanti jalan ngidul kalau nanti ketemu tempuran ya tapi kamu tolong nanti ya kamu jalan ngidul ngidul kemana mbak ya ya pawannya ngidul kalau nanti kamu itu mungkin jalan ngidul terus itu yang digentong kalau ada tempuran kali taruh disitu katanya dalam bahasa jawa di mimpi itu saya nggak inget gentong-gentong apa ya kan saya lihat itu cantik banget gitu kan ternyata tujuhnya mbak itu ada niat aduh diselingkui gimana itu ada semacam itu tetap ada mas tau-taunya senyum begitu bangun saya junggelek bangun bisa disini itu long banget kok saya mimpi begitu bapak tua itu berarti apa namanya kakeknya perempuan tadi perempuan yang saya mimpi waktu itu eh ucap apa ya di gentong di bawah ngidul saya baru enggak kalau di gentong itu ada ini ada ikan gabus itu dan itu yang lagi waktu si apa nama sisik itu saya taruh di dompet masih soalnya untuk hubung-hubungin pertama hal yang saya cari apa dompet saya lihat sisik masih ada sisiknya itu masih ada terus ketika itu langsung saya ke belakang lihat gentong ikan itu masih ada ikan itu masih ada saya hubungin lah pokoknya ini antara iya atau tidak sekalipun sampai enggak cerita ke siapapun waktu itu saya enggak cerita ke siapapun bahkan ditanyain sama istri juga saya pokoknya nyari alasan macem-macem lah sampai akhirnya bangun itu kan sekitar jam setengah sebelas malam saya ambil ikan itu sebisanya apa ini mas bungi-bungi atis gak apa-apa apa-apa apaan digoreng katanya saya mau digoreng akhirnya ini kasih ke ember ember set kan ada tutupnya taruh di situ ngidul ini saya tuh bawa ini berarti gentong ini ngidul dari tempat saya ngidul terus memang aliran kali kesana dan itu ada pertigaan saya itu saya langsung tuangin ikan itu disitu bener-bener saya tuangin begini terus dia bilang dia bilang atau siapapun yang bilang ada suara perempuan lah maturungun maturungun itu cuman kata-kata maturungun atau terima kasih itu tok saya kayak semacam badan saya itu kesiram sesuatu yang enak yang melegakan semacam ada angin yang nyaman begitu kan saya akhirnya nggak ada beban apapun pokoknya pulang terus besok saya kerja lagi ternyata ada masalah di bangunan dan minggu yang kemarin saya ditahan ternyata minggu ini juga nggak dibayar minggu berikutnya saya coba kerja tetep aja nggak beres saya keluar saya jadi orang anggur dan setelah itu nyari kejar itu sulit banget itu apa ya istri punya saudara itu dari wetan entah Semarang atau mana nok kalau kamu mau bisnis iwak aja ikan aja katanya maksudnya jualan ikan ikan hidup apa ikan hias ya ikan makanan ikannya semacam ikan-ikan yang itulah akhirnya saya itu jalan ikan saya hubung-hubungin begitu apa ini petunjuk istri itu nggak mau belas nggak mau istri nggak paham akhirnya yang jalanin saya saya apa ini saya dikasih hadiah sisik itu saya cari di dompet masih ada hari itu saya pegang begini di tangan saya saya merenungi aku mau ngambil model bodegang ikan atau nggak maksudnya loh kalau istri kan belas nggak mau maksudnya yang ngasih model juga kalau nggak kamu ya suamimu gitu kan kalau lagi nganggur saya renungin begini ada suara kakak-kakak itu entah dalam pikiran saya entah dalam hati saya entah telinga saya diambil maksudnya itu rezeki kamu itu ikan ikan jualan ikan sampai sekarang kayak gitu loh tapi yang namanya sisik itu hanya ada hari itu besoknya saya bisa di dompet enggak ada tapi semacam kayak petunjuk dan itu jalan saya gedein anak sampai saya punya rumah sendiri yaitu jualan ikan jualan ikan jualan ikan pasal aja waran ikan-ikan seger kayak gitu nanti sisanya istrinya akhirnya jadi terinspirasi warungan dirumah ya udah jualan ikan kayak warung ada ikannya begitulah itu aja sih bang memang jalan tuh lewat apa aja ya masa itu petunjuk yang apa sih tersirat ya masa iya itu aja mas iya ya itu aja nih denger ceritanya mas ayung sampai lupa sampai meneteskan air mata sampai lupa nih udah 30 menit lebih ya mas ayung ya itu saja cerita untuk hari ini nih cerita yang sangat menarik dan bagus semoga menghibur kita semua sampai jumpa di ngobrol selanjutnya mungkin masih sama saya atau sama mas Jidambi itu saja dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menemati selamat menemati selamat menemati selamat menemati selamat menemati selamat menemati